Kepedulian dan bantuan untuk korban tsunami di Selat Sunda terus mengalir dari berbagai pihak seperti pengurus dan anggota Partai Nasdem di Majalengka, Jawa Barat yang melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana juga dilakukan oleh para anggota polisi di Majenai, Sulawesi, Barat. Kepedulian untuk korban tsunami Selat Sunda yang menerjang pada 22 Desember lalu terus mengalir dari berbagai pihak. Seperti dari pengurus dan anggota Partai Nasdem Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang melakukan penggalangan dana serta menyumbangkan pakaian bekas layak pakai. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Majalengka, Wawan Darmawan, mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada para korban. Ini aksi peduli sosial kami terhadap korban bencana tsunami di Banten dan kami terduga saudara-saudara kami yang tidak terduga menghadapi bencana alam ini. Kepedulian terhadap korban tsunami di Selat Sunda juga datang dari Majenai, Sulawesi, Barat. Puluhan polisi melakukan penggalangan dana untuk meringankan beban para korban tsunami Selat Sunda. Kapolres Majenai, AKBP Asri FN dimengatakan, penggalangan dana ini dilakukan sesuai perintah Kapolda Sulbar, Brigjen Baharudin Jafar. Terima kasih telah menonton!